Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan ya Khusus untuk kesempatan pagi ini ya Kita akan memberikan informasi Ini terkait dengan suatu edaran penting ya Ini dari KMD Butristek Ini tentunya ditujukan untuk semua kepala sekolah ya teman-teman Di seluruh jenjang ya Baik itu di jenjang PAUT TK ya Di sekolah dasar ya Baik SMP, SD, SMA, SMK dan juga SLB Termasuk juga PKBM Nah teman-teman jangan lupa ya Di sini untuk informasi ini nanti akan dilakukan Atau berlangsung di tanggal 6 Oktober 2022 Tentunya kepala sekolah harus menyiapkan ya Tim-timnya dan juga nanti misalkan Kepala sekolah berhalangan bisa menunjuk ya Misalkan di waktu kesiswaan Ataupun yang lainnya ya Yang nantinya harus mengikuti kegiatan ini Yang mana nanti Ini sangat penting untuk sekolah kita semua ya Oke sebelum lebih lanjut Kita membahas terkait dengan ada edaran penting apa Terkait dengan informasi dari KMD Butristek Kita ingatkan dulu teman-teman Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau baru melihat channel ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Nah bagi kalian yang suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita MasDiUKD.com Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke teman-teman kita bahas langsung ya Jadi saat edaran penting dari KMD Butristek Ini untuk semua kepala sekolah ya Di seluruh jenjang Oke kita cek untuk surat edaran resminya teman-teman ya Jadi untuk surat edaran resmi ini dikeluarkan pertanggal 9 September 2022 ya Di sini dikeluarkan Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan juga Pendidikan Menengah Di sini Di sini terkait ya atau prialnya adalah undangan webinar Dan di sini kalau kita lihat teman-teman disampaikan ya Disampaikan Kepala Balai Besar Penyamin Mutu Pendidikan Kepala Besar Penyamin Mutu Pendidikan Ketua Tim Pembina UKS Atau Madrasah Jadi Provinsi dan Kabupaten dan Kota Nah yang berikutnya adalah di poin 4 Di sini adalah Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia Jadi tambah terkecuali teman-teman ya Oke kita akan lihat untuk isi edarannya apa ya Di sini teman-teman dijelaskan dalam rangka ya Mendukung revitalisasi ya UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah Di sini untuk mewujudkan pelajar Pancasila ya Tentunya ini ada hubungannya dengan kurikulum Merdeka ya Yang mana di sini salah satunya ada pelajar Pancasila Di sini yang sehat dan cerdas berkarakter Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Ya kami di Putri Stek Nah ini telah bekerja sama ya Dengan Mitra akan menyelenggarakan seri webinar kampanye sekolah sehat tahun 2022 Jadi di sini akan ada webinar kampanye sekolah sehat tentunya Salah satunya untuk mewujudkan pelajar Pancasila Nah di sini sehubungan dengan hal tersebut ya Kami mohon Bapak Ibu berkenan hadir atau menugaskan setap ya Misalkan ada yang berhalangan bisa menugaskan setap Terkait untuk mengikuti dan menyebarulaskan informasi webinar seri kedua Kampanye sekolah sehat tahun 2022 yang akan diselenggarakan ya Pada rekamin 6 Oktober 2022 ya ini pukul 9 sampai dengan selesai Nah ini tempatnya ya di Youtube di Jen Pau di Dasmen Atau mungkin nanti insya Allah di channel ini ya Mas Tio Kader kita juga akan menyiarkan ya terkait dengan informasi ini Terus yang berikutnya dengan tema di sini peluncuran BIMTEK Daring Mandiri ya Pada laman UKSM Jadi usaha kesehatan sekolah ataupun madrasah Oke berikutnya teman-teman disini ada random ya Atau apa namanya susunan kegiatan dari webinar ini Yang pertama tentunya ya Jadi peluncuran BIMTEK Daring Mandiri pada laman UKSM Nah mungkin kita akan cek di teman-teman ya Mungkin ada yang belum tahu sih apa sih laman dari UKSM ya Jadi kalau kita cek di Google ya Disini teman-teman ketikan aja seperti ini ya Nah teman-teman ketikan seperti ini aja ya UKSM.camdibu.co.id ya Disini nanti ada website untuk usaha kesehatan sekolah atau madrasah Nah disini nanti teman-teman tentunya disini ada banyak sekali informasi ya Terkait dengan ketentuan umum Terus disini ada juga tujuan dan berikutnya ya Nah disini teman-teman kalau kita lihat disini ada usaha kesehatan sekolah atau madrasah Nah disini adalah usaha kesehatan sekolah atau madrasah Nah ini merupakan upaya satu pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan Serta meningkatkan kemampuan hidup sehat Dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ya atau PHBS Serta derajat kesehatan peserta didik melalui pelaksanaan trias UKS atau M Ya disini ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat sekolah Oke kita cek dulu untuk berikutnya disini teman-teman untuk rundown kegiatan atau rundown rencan apa Kegiatan rencananya ya disini tentunya dimulai dari jam 9 nantinya ya Jadi ada video pener, pembukaan, nilusaraya, ada Mars UKS, sambutan dan arahan Nah disini nanti langsung di narasumber ya disini ada sekretaris Terus di materi kedua teman-teman disini ada sekolah sehat dan proyek pengeluatan profil pelajar Pancasila atau P5 Nanti berikutnya mengapa sekolah itu harus sehat ya Mengapa sekolah itu sehat itu penting Nah disini ada simulasi mengakses BIMTEK Daring Mandiri Disini ada tanya dahap dan closing ya Ini closingnya kalau kita lihat teman-teman sampai jam 11 ya Nah ini waktu dapat berubah sewaktu-waktu Nah berikutnya disini ada jadwal seri webinar kampanye ya Kampanye Sekolah Sehat tahun 2022 Nah disini ada beberapa topik diskusi nanti akan dibahas Dan tentunya disini menampilkan ya dari narasumber-narasumber Yang memang berkompeten di bidangnya ya Kalau kita lihat disini ada Direktur Gisi ya Ada Direktur Sinkronisasi, Urusan Pemerintah Daerah 4 Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan seterusnya Terus disini ternyata teman-teman kalau kita lihat Selain tanggal 6 Oktober ya Disini ternyata nanti ada lagi ya 13 Oktober disini ada Kepala Dostatin Kemen Diputristek Terus 27 Oktober disini juga nanti ada dari Simeo Reksen, WFT, UNICEF Jadi kita lihat gini jangan kesehatan ya Ini kalau kita lihat ternyata jadwal kegiatannya Nah ini juga di 3 November juga ada ya 17 November ada 1 Desember Nah ini ternyata kegiatan UKSM ya Jadi UKS Sekolah Mampu Madrasah Ini kita lihat ternyata kegiatannya itu sangat random ya Artinya selain di tanggal 6 Oktober Ternyata disini juga ada kegiatan-kegiatan lain Seri webinar untuk kampanye Sekolah Sehat Tahun 2022 Oke teman-teman ya Nanti jangan lupa silahkan kunjungi saja di laman resminya ya Nanti teman-teman bisa klik saja di uks.gamedibu.co.id Nanti teman-teman disini bisa membaca ya Terkait dengan informasi-informasi mengenai dengan UKS Atau apa namanya Tujuan-tujuan Terus bagaimana menciptakan ya Biar sekolah itu menjadi sehat Oke teman-teman cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf jika dasar salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!